Kota Semarang rupanya boleh dijadikan menjadi salah satu alternatif tujuan wisata Anda. Di sini ada Gedung Lawang Sewu yang unik, ada Mesjid Agung yang arsiteknya luar biasa. Kalau mau sedikit keluar kota, maka ada Candi Gedung Songo dengan pemandangannya yang menurut saya wow, luar biasa. Kalau di Surabaya ada Tugu Pahlawan, maka di Semarang ada Tugu Muda untuk mengenang pertempuran lima hari melawan tentara Jepang. Dan inilah pertempuran terhebat dalam sejarah melawan Jepang. Kalau Surabaya melawan sekutu. Pertempuran lima hari di Semarang itu terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Hal pertama yang memicu pertempuran lima hari Semarang adalah kemarahan pemuda Indonesia yang dipicu dengan kaburnya tentara tawanan Jepang yang sedang mereka pindahkan dari Cipiring di Bulu. Tapi di kawasan ini mereka melarikan diri lalu bergabung di bawah pasukan Jendral Nakamura yang bernama pasukan Kibutai di wilayah Jatingaleh, pinggiran kota Semarang. Pemicu kedua pertempuran lima hari Semarang adalah kematian Dr. Karyadi. Ceritanya dimulai 14 Oktober 1945 ketika tentara Jepang melucuti polisi penjaga reservoir Siranda di belakang saya ini. Lalu tersiar kabar bahwa tentara Jepang meracuni reservoir air yang menjadi sumber air minum bagi seluruh warga Semarang. Rakyat Semarang menjadi gelisah dan Dr. Karyadi ingin memastikan kebenaran tersebut. Namun Dr. Sunarti istrinya dia mencegahnya. Tapi bagi Dr. Karyadi ini penting karena menyangkut ribuan nyawa warga Semarang. Maka ditetap berangkat untuk mengecek isu ini. Dalam perjalanan untuk mengecek kebenaran tersebut, di tengah jalan mobil Dr. Karyadi dicegah tentara Jepang dan ia mati ditembak. Untuk menghargai keberanian dan kepeduliannya kepada warga Semarang, maka Rumah Sakit Purusara diganti namanya menjadi Rumah Sakit Karyadi. Kisah pengabdian tidak pernah berhenti. Sekalipun yang mengabdi sudah mati, namun nilai-nilai kebaikannya akan diceritakan, diwariskan sebagai teladan turun-temurun. Orang kaya namun tidak berbuat baik, maka dia akan mati dan selesai di situ. Tapi baik orang miskin ataupun kaya, kalau dia berbuat baik, maka setelah mati perbuatannya tidak mati. Ada kisah di dalam Alkitab di mana diceritakan ada orang kaya raya lalu mati. Dan namanya, gak tahu, namanya tidak dicatat karena kekayaannya. Karena kekayaan tidak penting di sorga. Lalu ada orang mati dan namanya dicatat, dia bernama Lazarus. Yang menarik adalah dia dipangku oleh orang kaya juga yang mati, tapi namanya dicatat. Siapa namanya? Abraham. Jadi sebenarnya bukan soal kaya atau tidak. Ada orang kaya mati masuk neraka, ada orang kaya mati masuk sorga. Ada orang kaya mati namanya tidak dicatat, ada orang kaya mati namanya dicatat. Siapa orang kaya yang namanya dicatat ini? Dia lah Abraham yang memang dikenal banyak berbuat baik. Dia mengalah, dia akrab, dia rukun, dia hidupnya, dia gunakan kekayaannya untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan menciptakan kita. Yaitu untuk memancarkan atau mewakili pribadinya di bumi ini lebih mulia daripada makhluk yang lain. Apa kemuliaan hidup sebagai manusia? Kalau dia hidup di dalam semangat pengabdian bagi sesama atau bagi Tuhan atau bagi bangsa, bagi negara yang pasti hidup mengabdi untuk pihak lain atau orang lain dan bukan hidup bagi diri sendiri. Mari kita hidup sebagai makhluk yang mulia. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!